Halo teman-teman, ketemu lagi di Fai TV Yuk apa kabar semuanya Baik ya Untuk kali ini tetap dan masih di rumah Di rumah aja guys Isu Corona ini semakin mengisolir kita Untuk tidak bisa beraktifitas banyak di luar Dan harus stay di rumah Sampai melihat kondisi semakin baik Dan kita bisa beraktifitas seperti biasa Seperti sediakala lagi Oke ini saya sempat buka-buka file lama ya Jadi ya ini cerita tentang aspak Ya teman-teman dah lihat cover videonya Sebelumnya, lihat dulu highlight berikut ini Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, itu tadi highlight aspak tahun 2013 Yang diadakan di kelungkung Bali Sebelumnya aspak ini pernah diadain di Jawa Timur Ada di Bukit Paralayang Gunung banyak batu Sebelahnya kelemuk itu Waktu itu saya pernah lihat di Youtube juga itu Nah ini ada tayangannya Nah ini ada Sam Hill Waktu masih di spesialize Dan Troy Brosson juga hadir disitu Dan ada juga yang diselenggarakan di Jakarta Di Bukit Sentul Track Sebek ya Nah itu salah satu track legend di Jakarta Yang masih eksis sampai sekarang Dan Wow Batunya istimewa Katanya Tapi belum pernah ke sana Terus pernah juga diadain di Bandung Di Cikole Oke Tadi sudah teman-teman lihat di Yang tahun 2013 Highlightnya Nah itu Saya juga belum ikut itu Waktu itu masih Memulai bersepeda Masih Banyak main motornya saat itu Jadi Untuk main sepeda Waktu 2013 itu udah mulai Gandrung disitu Di tahun 2013 itu Saya pernah Dapet posisi dua Shading run Belum final run Dan itu membuat Ternyata saya bisa gitu Nah akhirnya saya Memperbaiki Skill dan fisik Pelan-pelan Dan akhirnya bisa Saya confident buat Ikut race Di semua track Atau di beberapa Event nasional Kayak di Waktu itu Indonesian Downhill masih UKDI ya Namanya jadi Ada pertama kali Saya ikut di Tulungagung Dan Terus sampai setahun Saya ikut full seri Dan Aspak ini Tahun 2013 itu Hanya diselenggarakan Satu kali setahun Cuman event ini Sangat dikemas dengan Compact Dan sangat Uh Dari tracknya sangat Keren Keren dalam arti Extreme Dan sangat Technical Dan sangat Mantep lah Eventnya Terus Rider-rider Internasional dihadirkan Disini ada Windmaster Troy Brosnan Remy Tyrion Dan sebagainya Banyak lagi Ada Brook McDonald juga Uh Semua Rider-rider Elite Dunia itu guys Oke Untuk 2013 ini Saya sangat penasaran Untuk event ini Terus 2014 Saya ikut Dan Waktu itu Saya belum Bisa nge-vlog Atau Ya Mengemas Dokumentasi Pribadi saya Belum bagus Jadi Saat itu Saya Ini ada video Ada juga nih Highlightnya Kalau mau lihat Cek dulu See you Sampai jumpa selamat menikmati 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 teman-teman bisa lihat di dua video 2012-2014 sama kondisinya dengan tahun itu di tahun 2015 ini jadi 2015 sama kering juga loose juga semuanya dan saya karena ikut kelas elite saya harus ikut line yang lewat turunan elite itu nah ini turunan elite yang sangat ekstrim teman-teman bisa lihat dulu Oke ini untuk 2013 dan 14 sama lain elitnya lewat yang area sini nih jadi ini yang yang sangat menegangkan buat saya waktu saya 2014 melihat yang elite lewat situ aja dah wih serem juga ini ya terus akhirnya 2015 harus melewati itu edan edan pusing-pusing banget uh oke untuk menghilangi ketegangan saya jadi memori tahun kemarin lihat dulu ini ada final resort dari highlight kumpulan teaser 2015 cek bisa atau teman oke selamat menikmati sekarang mereka sudah menikmati saat ini lebih Sheriff-san 100 harga di trang, keputusan mengelakannya yang baik yang bisa menerima kasih telah menerima kasih utah yang tidak masuk ke arah unterbarmu dan sepunyakannya adalah moto bergadar di sepenuhnya ketahukannya saya tidak dapat menerima kasih telah menerima kasih lihat dan menerima ya saya bisa sampai ke sini dan menerima kasih luas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, yaitu 2015 teman-teman bisa lihat ada Brooke McDonald, ada Remy Thirion, ada Windmaster, ada Jack Davis Specialized, terus ada teman saya juga, May, orang Thailand itu, ternyata dia udah ikut, dan saya belum kenal saat itu, dia udah ikut women elite, terus teman-teman Indonesia juga, 2015 ini, saya sangat-sangat tegang banget lah, karena ya itu posisi saya ikut elite, dan harus melawan Brooke McDonald, Remy Thirion, walaupun nggak mungkin menang, nggak mungkin bisa, tapi cukup senang bisa sekelas dengan mereka, waktu saya mau konfirmasi buat pindah kelas, terus ketemu Om Didi, Didi Arifin, ini orangnya, fotonya ini, aduh, sama Om Didi saya tanya, Om, boleh nggak pindah kelas, karena ini kemarin daftarnya telat ya, terus jawabannya memang oke, tapi juga, aduh, men, gitu, Om Didi cuma jawab begini, wah, ngapain pindah, yang lain aja pengen ngelawan Brooke McDonald, pengen ngelawan Remy Thirion, masa malah pindah, oh udah, nggak bisa pindah, tetap di situ aja, speedless, men, sangat, nggak keharuan, dan hancur lah rasanya, perasaan tuh, takut gimana gitu, saya sharing dengan istri, gimana mah, ini, kalah, jalanin aja, yang penting, ikut gitu, nggak usah, kejar, macem-macem, yang penting safe, main aman, buat pengalaman, oke, untuk, akhirnya saya, ambil keputusan, dan, sikap buat, tetap ikut di elite, wuh, sangat, dan ini guys, saya nggak banyak video ya, waktu dulu juga, nah, ini ada satu video full running first run, di, bukit, kung, klung, kung, ee, pertama kali saya ngelewatin, ee, lane elite, wuh, ini, ya ini, lihatlah teman-teman, oke, ini first action, saya lewat, masih enjoy, saya ditemani sama mas boss, ditarik bareng gitu, terus, nah ini bisa dilihat, tanahnya sangat loose, kering, dan licin, negative sectionnya ini sangat, panjang teman-teman, bisa dipayangin, wuh, ternyata itu, untuk rider, World Cup, udah biasa lah makanannya, kalau untuk kita, ih, kurang, kurang makanan, tegang banget, terus ini, ya ini section yang cukup, ee, speed disini, dan ada drop ini, ini terus, ini drop campur mete ini juga, cukup technical, terus yang lain, barumnya ini juga, wah, ini oke nih, mantap, nah, ya, di sini, saya yang jatuh, teman-teman, di sebelah kiri ini, saya jatuh, padahal yang lain, lewatnya lurus dan kiri, lewat yang berm itu, wuh, jadi ikut-ikutan, siapa gak tau, akhirnya saya, jatuh patah, aduh, sayang, ya di section ini, saya berhenti cukup lama, saya, tadinya mau ikut mas bos, ngikutin gitu, tapi ternyata, wah, itu gak bisa ternyata, dan hanya sempit tracknya, jadi saya harus ngambil, line sendiri, terus akhirnya, oh, udah lah sendiri, cukup lama ini, saya sekitar, 5 menit mungkin ya, di atas, dan gak confident buat turun, akhirnya saya paksa buat turun, dan ternyata, nah, di area ini cukup sempit, teman-teman, jadi hanya beberapa, senti, nah, ini pohon ini, kita harus lewat luarnya, setelah saya, dikasih tau itu, nanti ambil luar, jangan ambil daleman, gitu, nah, ini pas turunan ini, saya lihat ada celah batu itu, saya harus lewat situ, itu nek, mungkin masih, pelan-pelan gitu, oke lah, tapi kalau kenceng, bayangin gak, ini ada highlight yang tadi, di 2015, Brock McDonald, dan yang lain, wah, edan mereka, ampun dah, oke, untuk satu kaliran ini, saya langsung merasa, udah menang, udah, lega, dan, selamat guys, tapi masih, aku, sehari itu, hanya satu kali run, satu kali running aja, gak, gak balenin lagi, besok langsung, shading run, dan lanjut, besoknya langsung, final juga, jadi gak banyak latihan, yang penting, ya udah tau lainnya aja lah, play safe aja, dan final run, ini yang paling menegangkan, sebenernya saya gak ngejar waktu, gak ngejar, untuk, mau, menang, ataupun apa, tapi memang, tegangnya itu, kebawa suasana ya, jadi, selain tracknya juga ekstrim, terus ada, ya banyak rider bule disitu, saat itu, pada nonton juga, jadi, uh, grogi, nervousnya tuh, sangat tinggi, tekanannya tuh, gak bukan dari track, tapi juga dari penontonnya, nah ini, ada satu video, yang direkam, oleh, windmaster, dan, kayaknya masih ada di, instagram dia, sampai sekarang, ini, cek dulu temen-temen, gimana temen-temen, saya takut, ngelewatin situ, dan, jatuh disitu, untung saya gak jatuh, sampai bawah, syukur selamat lah, Alhamdulillah, masih nyandol di atas, terus akhirnya, saya bisa turun, dan finish, dan saya merasa, sangat-sangat menang, saat itu, karena bisa menaklukkan, eh, ketakutan diri saya sendiri, untuk bisa, eh, fight di, kelas main elite ini, oh, ampun guys, huh, ya, itulah, hal menegangkan, waktu saya, di, Kelunggung Bali, ikut asfak, asfak, mungkin ya, ob didi, asfaknya kapan lagi, eh, oke, asfak ini, salah satu event, yang mungkin, masih ditunggu-tunggu, sama temen-temen, karena, grid, track-nya ini, sangat-sangat, levelnya, meninggikan, menambah skill, buat kita semua, untuk bisa, beradu, skill dengan, rider-rider luar, rider, world cup ya, world cup, jadi kayak, Brockmedal, Romy Therion, itu kan juga, kelasnya udah, elite world cup, itu guys, kapan lagi nih ya, ada, ada asfak lagi, ya, huh, oke, itu tadi temen-temen, cerita, tentang, asfak, dan risa ya di asfak, ya, semoga, bisa menghibur temen-temen, dikala, stay at home, dan, keep health, and, stay, clean your hand, enjoy, dan, ya, kumpul sama keluarga, nikmatin aja, enjoy, oke, sampai ketemu lagi di, konten-konten yang lain, dan video-video yang lain, sip, jangan lupa subscribe, dan like dulu ya, oke, see you, selamat menikmati, Terima kasih.